The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Adik-adik coba tutup mata kalian, apa yang kalian lihat? Pasti tidak ada kan? Semuanya gelap, kita tidak bisa melihat apapun juga Anak-anak Tuhan jangan takut pada gelap karena kita memiliki Tuhan Yesus Kenapa ya kita tidak usah takut gelap? Suatu kali Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan dia akan mempunyai terang hidup Apa artinya perkataan Tuhan Yesus itu ya adik-adik? Artinya orang yang bersama Tuhan Yesus mereka tidak perlu takut Mereka berada dalam kuasa Tuhan Yesus yang akan memimbing dalam terang setiap hari Terang Tuhan Yesus itu menerangi dunia yang gelap Terang Tuhan Yesus menerangi dunia agar semua orang selamat Dalam Matius 5 ayat 16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga Nah adik-adik gimana ya supaya kita bisa menjadi anak terang seperti Tuhan Yesus Menurut adik-adik apa yang harus kita lakukan? Anak terang mau mendengarkan nasihat papa dan mama Mau menolong teman yang membutuhkan pertolongan Dan menjadi anak terang berarti mau membaca firman Tuhan setiap hari Dan juga rajin datang ke sekolah minggu Kalau adik-adik melakukannya maka cahaya terang Yesus akan bersinar dalam adik-adik Adik-adik semuanya akan menjadi berkat dimanapun kalian berada Nah Tuhan Yesus adalah terang dunia Tuhan Yesus selalu ada buat menjaga adik-adik Kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus Adik-adik juga akan membimbing sehingga mengalami hidup yang baik Mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang di surga terima kasih untuk renungan hari ini Tuhan ajar kami supaya kami dapat membawa terang Kristus ke dalam kehidupan kami Dan biarlah kami dapat serupa dalam Kristus di dalam kehidupan kami Inilah doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin